Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yakni pelepasan dan pengukuhan alumni, santri kelas 9 dan 12, sekaligus abadat pimpin dan pesantren, yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarran Kiyai Haji Tawhir Fu'an. Kepada ayah anda tercinta, dengan segala hormat, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua santri, kelas 9 dan 12, yang kami hormati para santri yang alhamdulillah masih bisa tetap mengikuti acara ini. Tak lupa, istri ku tercinta. Alhamdulillah, sengaja dihadirkan dalam rangka permohonan maaf, bahwa pada hari pernikahan, bapak dan ibu, serta anak-anakku para santri, tidak sempat diundang. Jadi, sekarang iklannya. Alhamdulillah, bahwa saya sudah tidak jomlo lagi. Doa dari semuanya, mudah-mudahan bertambah keberkahan. Para hadirin, keberkahan itu ada sesuai dengan keinginan Allah atau irodahnya. Mengapa tidak? Sebab hal itu ada bimbingannya dari Rasulullah. Maksudnya, sekecil apapun, benar-benar Rasulullah itu sangat-sangat sayang terhadap umatnya. Sehingga, makanan yang jatuh, beliau menyuruh mengambilnya kembali. Seraya mengatakan, kalian tidak tahu, fi ayyihil barokah, di suapan mana, Allah menghendaki keberkahan itu. Jadi, kalau sejak tadi, saya dengar keberkahan, 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 ingin memperkuat, bahwa dasarnya dari Rasulullah SAW. Dalam bentuk makanan, sekalipun tidak berarti secara zahir, tetapi, Nabi menganggap bahwa itu penting untuk umatnya. Makanya Nabi bersabda seperti itu, ambillah. Bapak kalian tidak tahu, fi ayyihil barokah. Kemudian, yang kedua, apa yang disampaikan oleh pengurus pesantren, juga perwakilan masyarakat yang terdengar baik, itulah pesan-pesan Bapak saat ini. Jadi, sekali lagi Bapak menggarisbawahi apa yang telah disampaikan, yang benar dan baik, itu adalah pesan Bapak. Sebenarnya, satu minggu sebelum terjadi acara ini, saya secara pribadi mempunyai penilaian positif kepada para santri kelas 9 dan 12 periode ini. Satu minggu sebelum hari ini. saya sudah sampaikan kepada sekretaris Dewan Santri yang memberikan laporan Alhamdulillah secara umum prestasi dan akhlak santri kelas 9 dan 12 periode ini baik. saya sambut justru satu minggu sebelum laporan ini UAK sudah punya penilaian seperti itu. Alhamdulillah mudah-mudahan ini salah satu penilaian secara hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada satu dua yang masih nakal tidak tertutup kemungkinan selama dia berbentuk manusia untuk berubah. kalau bentuknya sudah menjadi setan itu sudah susah. Kalau masih manusia insyaallah awal-akhir mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Mengapa tidak Umar binil khattab radiyallahu'an beliau adalah salah satu dari orang yang bermaksud membunuh Rasulullah. Beliau seorang jeger makkah yang ditakuti. Tapi akhirnya beliau menjadi pendamping setia dari Rasulullah SAW Khalid binil Walid radiyallahu'an beliau adalah musuh Islam memerangi Islam tapi Allah menghendakinya menjadi SAW pedang Allah untuk mempertahankan Al-Islam. Maksud saya besar harapan hanya kepada Allah dan mari kita berkerjasama dengan sebaik-baiknya antara orang tua dan guru-guru di pesantren untuk tetap dengan penuh ketulusan membina anak-anak santri siapapun dari periode manapun yang masih belum beruntung dengan kenakalannya barangkali justru dia adalah orang yang hebat di ujung usianya Al-Qadiyyad seorang Waliyullah asalnya adalah perompak dan menjadi salah seorang Waliyullah dan banyak awliyaullah yang latar belakangnya penjahat tetapi Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga mereka menjadi kekasih-kekasih Allah anak-anak sekalian pada hari ini Bapak akan menyerahkan kepada salah satu dari perwakilan orang tua santri menyerahkan bagian zahirnya bagian zahirnya kepada orang tua santri bahwa pada atwar priorisasi kependidikan telah telah sampai kejenjang tiga tahun atau enam tahun di pesantren ini secara zahir Bapak serahkan kepada orang tua yang mewakili dengan harapan batinnya tetap bersambung dengan pesantren terutama bila ada masalah-masalah yang dihadapi kesulitan-kesulitan di dalam bergaul dan menyikapi berbagai situasi bisa konsultasi langsung dengan Dewan Santri atau Dewan Pendidikan dan pembelajaran atau langsung dengan pengurus pesantren insyaallah untuk kemaslahatan tersebut selalu terbuka insyaallah kemudian yang ketiga kita semua yang berkumpul disini perlu diketahui perlu diketahui tidak akan terlepas sedikitpun dari genggaman kekuasaan Allah kita semua fi qabdihi ta'ala kita semua dalam genggaman kekuasaan Allah tidak ada satu makhluk pun yang bisa terlepas dan mengalahkan aturan Allah jadi apapun yang terjadi kepada kita semua kepada ananda para santri semua baik dan buruk itu yakini atas kehendak dan kekuasaan Allah iman antara lain al-imanu bilqadar khairihi wa syarihi minallahi ta'ala kepercayaan terhadap ketentuan Allah baik dan buruknya datang dari Allah itu secara hakikat kul kulun min indillah nyatakan Muhammad bahwa semuanya pun bersumber dari Allah semuanya bersumber dari Allah kalian tidak akan bisa merencanakan sesuatu apapun meretegen hati moal kecuali Allah menghendaki Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana dalam ayat lain kecuali Allah menghendaki Rabbul alamin jadi penegasan dalam ayat yang pertama penegasan pada ayat kedua Rabbul alamin itu mengandung makna yang sangat sangat mendalam Allah Allah maha mengetahui Allah maha bijaksana yang menghendaki itu adalah Rabbul alamin di dalamnya ada makna yang sangat sangat mendalam barangkali Allah mengizinkan kita semua untuk memahami itu pada masa-masa yang mendatang insyaallah ta'ala secara hakikat memang demikian tapi jangan lupa sesuai yang telah diajarkan oleh guru-guru kalian di pesantren khususnya bahwa kita tidak cukup hanya bersikap hakikat tapi kita diajari oleh Rasulullah s.s. tentang syariat karena itu sering Bapak titipkan kepada kalian untuk mengkomprontir sikap syariat dan hakikat melaksanakan tuntutan syariat bagaimana seharusnya menurut syariat dan memenuhi hak-hakikat yaitu kekuatan yang tidak mungkin bisa ditandingi yaitu Allah kita pengurus pesantren disini tidak bisa mencetak para santrinya menjadi manusia salihin salihat tidak bisa itu hanya dimiliki oleh Allah tetapi kami semua disini harus berupaya seoptimal mungkin mengoptimalkan upaya sesuai dengan tuntunan syariat supaya putra-putri Bapak memiliki ilmu sebagai bekal pembentukan diri sebagai manusia salih dan salihah dan yang berkuasa secara mutlak mencetak generasi salih salihah hanyalah Allah kita manusia hanya diberi kewajiban untuk menempuh jalur syariat karena itu upaya-upaya yang dilakukan di pesantren diupayakan sesuai dengan tuntunan syariat upaya ayak kene putra-putri ibu anu resep karena bahasa gogog anjing itu contoh bisa pajarkan tebisa ti iraha manih cager yang mentah hampura bagong itu bukan berarti kami tidak berupaya tapi mungkin masih ada sisa-sisa cehil pembawaan watak dan karakter dari tempat asal atau dari pergaulan yang tidak menunjang di dalam kutub Abu Abu Syaibah dikemukakan bagi orang yang memanggil yang lain dengan panggilan seperti itu nanti Allah akan bertanya itu apakah memang kamu melihat aku menciptakan anjing menciptakan khinzir bagong dalam pernyataan Imam Nawawi rahimahullah ada tambahan menciptakan memanggil dengan kata doma hei doma kita buk mari juga doma doma jadi panggilan-panggilan yang tidak terpuji itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat jangan sekali-kali dikembangkan yang harus dipertahankan dikembangkan dipelihara adalah pengalaman dan penemuan kalian ananda para santri yang baik selama di pesantren mangaknya yang tidak kentah kak bapak anu mewakili orang tua santri inti nama mudah-mudahan dijantankanku Allah jalmi anu salih salihah ya kemanapun dimanapun yang ketiga bingung harus melanjutkan kemana disini bapak sampaikan ditinjau dari berbagai faktor kemungkinan ada keutamaan untuk para santri yang ingin melanjutkan tadi di bidang pendalaman agama supaya memperoleh kedalaman pemahaman tentang agama karena itu diucapkan selamat semoga berhasil seandainya diantara kalian ananda para santri yang ingin melanjutkan nyantren di pesantren ini insyaallah tersedia ada berbagai perguruan tinggi institut bahkan mungkin bertambah atau di pesantren pesantren yang lain silahkan dengan tujuan memperdalam ilmu agama tapi perlu diperhatikan tidak setiap pesantren yang casingnya pesantren bahkan bangunannya luar biasa megah tapi ilmu keislamannya sangat sangat dangkal bahkan cenderung kepada penyimpangan disini Bapak tidak menyebutkan nama hati-hati jangan sampai tertipu dengan gedung-gedung yang megah fasilitas yang memadai tapi di dalamnya bukan al-islam secara utuh mengapa sob dalam sholat harus diubah madhab siapakah itu apakah madhab mang lomri atau siapa hadisnya riwayat siapa mengapa salam itu harus diubah belum sampaikan ajaran dari nabi mengapa harus seperti itu Bapak tidak menyampaikan sebagaimana kata-kata uas diakhiri dengan kata bodoh tidak titik sampai di sana Bapak tidak lamun kongang merek nurutan bodoh tapi tidak ini salah satu kasih sayang yang sangat mendalam supaya kalian para santri tidak dibawa oleh setan kami guru-guru disini segera memegang tangan-tangan kalian supaya tidak dibawa oleh kelompok setan diajari diajari dididik disini membuka kitab untuk sama-sama berjalan menuju keselamatan dan kebahagiaan akhirat dalam dalam menentukan kemana pilihan saya jurusan apa yang ingin saya belajar di sana jangan terlalu bingung memikirkan hal itu ada hal yang penting sebagaimana tadi dikatakan dimanapun anda berada di posisi manapun kalian berada jadilah ulamanya dimanapun kalian berada dalam posisi apapun jadilah ulamanya jadi seorang polis jadilah seorang polis ajangan yang mengamalkan ilmu pesantren teman-temannya itu anggaplah teman santri teman bercanda seorang tentara jadilah tentara yang ajangan bisa membawa orang lain kepada hal-hal yang baik number one tadi bapak katakan berbagai faktor mempunyai keutamaan silahkan masuk islam itu memerlukan semua lini kehidupan tetapi tidak berarti kalau generasi lemah agamanya islam memerlukan semua lini kehidupan tetapi apa jadinya kalau generasinya lemah agama jadilah ulamanya dimanapun berada dalam posisi apapun untuk itu lakukan hubungan rat dengan Allah masing-masing mempunyai hubungan langsung saya teringat guru guru besar sedang sedang mengajar Allahu yarham ya haji awa musim lakukan hubungan langsung dengan Allah secara masing-masing karena masing-masing mempunyai hubungan itu tetap diingat ternyata benar perkataan beliau setelah dibaca dari berbagai kitab mengarah ke sana modalnya itu dari guru kadang-kadang ditemukan setelah sekian tahun atau puluhan tahun saya sadar oh ini yang dititipkan oleh guru pelihara hubungan langsung dengan Allah kemudian di-update ikut sertakan Allah dalam segala sesuatu dalam segala aktivitas tadi kata Pak Kiai Atam Allahnya entah nomor berapa di-update ikut sertakan Allah dalam segala aktivitas dalam segala kegiatan termasuk ya Allah harus jurusan apa yang aku tempuh ya Allah harus kemana jangan mempercayakan diri sepenuhnya kepada syariat kepada diri itu bisa terjadi sirik menyekutukan Allah bahwa diri mempunyai kemampuan di luar batas bisa terjadi syariat tanpa hakikat ujungnya adalah sirik menyekutukan Allah karena terlalu percaya diri bahwa diri ini berkemampuan kalau hanya hakikat tanpa syariat nanti terputus jadi hakikat mikung karena itu harus dijamu syariat dan hakikat mengapa tidak di ucapkan sudah ada contohnya dari Rasulullah Allahumma khirli waktarli Allahumma khirli waktarli Allahumma khirli waktarli itu melalui As-Sayyida Aisyah ya Allah berilah aku pilihan terbaik itu kan syariat pak abima anum keneh anum jeksaha anum sekolot itu karumisan dan itu bisa dilakukan oleh generasi muslim jangan dijauhkan kebiasaan yang baik itu jangan dijauhkan coba dalam sujud sunat akhir baca itu Allahumma khirli waktarli Allahumma khirli waktarli Ya Allah berilah aku pilihan terbaik Allahumma dini wa saddini Ya Allah berilah aku bimbingan dan ketepatan Ya Allah ya Allah berilah aku bimbingan dan ketepatan Allahumma dini wa saddini itu melalui Sayyidina Ali karramallahu wajah mengapa kita tidak mengadopsi dari orang-orang shawalih itu ya katanya santri tapi kebiasaan para sahabat tidak dilakukan jadi bapak sekali lagi nitip ikut sertakan Allah tidak akan sulit kalau Allah sudah memberikan gambaran melalui siapa saja atau impian atau ada ketenangan hati sudah itu lakukan dengan penuh khusnah baik sangka kepada Allah jadi kalian akan menjalannya secara tegap karena ada keyakinan terhadap Allah akan kuat itu insyaallah ta'ala badai badai dipraktekan badai yang a-a mengapa tidak bimbingan riwayatnya sanatnya sudah jelas melalui As-Sayyida Aisyah melalui Sayyidina Ali karramallahu wajah beruntunglah yang bisa melakukan hal tersebut iya Kang Hacim As-Sayyidina dikocok Kang Hacim salah satu alumnus pesantren Alhamdulillah dakwahnya melebihi guru-gurunya jadi lintas antar pulau antar pulau dikocok beruntunglah dikocok beruntunglah dikocok dikocok terlalu beruntung dikocok sami aja kita tarima itu ayah huropat-huropatan gitu cuma seni saja itu Alhamdulillah saya saat itu sedang melakukan persaingan berat dengan pimpinan Sukahidang Anu Alina 200an terus 50 Alhamdulillah 2 bulan Sukamana bisa mengalahkan beliau bahkan minta batu bacan setok di akang teayak batu bacan nah berarti eleh tak kuduki bongan itu sama panas tak iya nu akang gak diburusutkan di nak kantong ampun orangnya kudu Alhamdulillah saya lehna saya lehna saya lehna orangnya boga alumni kapasukan-pasukan apa naun ngaranta PBB anu asal Bandung tugas di Kalimantan di Suratan sugan boga alin wah adek kirimkan ngirimkan Alhamdulillah kumawai ngadorong sidekah oh ngadorong sidekah Alhamdulillah jadi itu pesan-pesan penting Bapak anak-anakku sekalian ya tadi berbicara tentang kodo-kodat ini jangan gagal paham guru-guru kalian telah menjelaskan tapi mungkin kalian unutan perhitungannya ketentuan Allah rencana Allah kodo rencana Allah kodo prakteknya kodar pelaksanaan dari kodo ada yang baik ada yang buruk itu harus diakui semuanya dari Allah semuanya dari Allah hakikat tinggal kita menyikapi dengan sikap syariat apakah ini benar apakah salah apakah ini baik apakah ini buruk bagaimana kita harus menyikapinya lamun goreng kudu diomean sinahade lamun hadek kudu ditingkatkan disyukuri sehingga para awliya Allah rahimahumullah menjelaskan kalau kita melakukan perbuatan maksiat pada hari ahad ini jam 11 kurang 3 menit melaksanakan perbuatan maksiat itu adalah kodar Allah harus diimani dipercayai itu ketentuan Allah hanya tidak berhenti disana ya Allah nampi iya takdir gusti kamu abdi abdi parantos diwurukan ku rasulullah upami dosa kedah istighbar saran taubat lakukanlah istighbar dan taubat jadi yakini itu adalah bagian dari Allah tetapi sikapi dengan istighbar dan taubat maka etak diaplikasikan dina kehidupan sadidinten ya telangkung periogina bapak teseerit alumni kadang-kadang tewarau kadang-kadang bapak asup ke pasar ke cikurubuk bahkan kadang-kadang ke ap ada yang kenal langsung aja tanya salamualaikum tidak dengan luar itu salam yang warid dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam taros entong isin-isin tanyanak itu tanyanak lah terkedah dengan salam diijabahku Allah wah hebat luar biasa salam kedamaian kesejahteraan kesuksesan itu kan sangat-sangat berharga gitu upami penak dimana baik itu pangginten anu hoyong didugikan ogedibidiyanku Allah kedah didugikan hapunten bapak ibu simabdi secara pribadi ogede rencangan simabdi basantren di ngawitan pimpinan dugika pengurus kobong terbawah bilih ayak kalepatan sahur Allah tekenging janten gantar kakaitan ke di akhirat insyaallah putra-putri ibu ibu sarang bapak upami sahur Allah ayak kalepatan simabdi ogede rencangan warantos ngahapunten satu acan disuhunkan insyaallah karena karena yakin di akhirat ayah pengadilan yang maha adil bisa saja seseorang membawa pahala sholat pahala puasa pahala zakat tapi sewaktu masa hidup di dunianya banyak hubungan tidak baik dengan sesama akhirnya nanti diputuskan oleh Allah orang yang membawa pahala sholat puasa zakat itu kebaikannya diserahkan kepada orang-orang yang pernah dia dolimi punya masalah ketika di dunia kalau kebaikan orang ini sudah habis maka kejelekan orang ini yang ditumpahkan kepada orang ini akhirnya pada orang ini hanya ada kejelekan kejelekan pribadi dan kejelekan dari orang-orang yang pernah dia dolimi kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka yang terkenal dengan hadis yang bercerita tentang orang-orang yang bangkrut asal punya pahala menjadi tidak sama sekali nah pilih gitu apun ila Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.